Perbedaan penanganan pada atlet yang disabilitas atau atlet yang paralimpik dengan atlet yang normal terletak sebenarnya sama saja. Baik dari cederanya, struktur jaringannya, otot yang terkena, cuman lebih ke komunikasinya kita, komunikasinya kita yaitu kita lebih banyak mempersingkat atau yang lebih jelas kalimatnya untuk mereka. Terus kita juga lebih banyak menggunakan gerak agar mereka mudah paham. Menurut saya kalau peran fisioterapi di ASEAN Paralympics itu sangat penting karena fisioterapi sendiri bisa bergerak dari awal kita pertandingan sampai atlet itu dinyatakan untuk siap pertandingan di lapangan. Karena biasanya fisioterapi sendiri berperan untuk pemulihan-pemulihan yang berhubungan dengan cedera. Terima kasih telah menonton!